Adanya keterlambatan pengangkutan sampah di sejumlah tempat pembuangan sampah sementara atau TPSS di Kota Cirebon. Turut berdampak pada muatan tempat pembuangan sampah akhir atau TPA kopi hulur. Bahkan petugas menyatakan kondisinya semakin penuh. Karena keterlambatan, angkutan sampah ke kopi luhur semakin meningkat. Dalam sehari, biasanya jumlah sampah masuk sebesar 700 kibik dan saat ini bertambah hingga 800 kibik lebih. Percobaan dilakukan dengan pembangunan tanggul sampah di pinggiran jurang. Hal ini untuk mencegah adanya longsor sampah dan menimpa warga maupun petugas TPA kopi luhur. Sebelumnya, sejumlah TPSS di wilayah Kota Cirebon mengalami keterlambatan pengangkutan. Akibatnya, penumpukan terjadi hingga TNI Polri turun tangan. Mohamad Amrin, RGTV, Cirebon